Welcome to my channel, DNA.12 Education Ya, hello, students. Kita kembali pada topik matematika pada semester ini dengan topik faktor pada ruang 2 atau R2. Dari matematika SMA, faktor ruang 2 bagian pertama. Oke, kita langsung saja membahas tentang faktor pada ruang 2. Nah, apa yang dimaksud dengan faktor pada matematika? Faktor dalam matematika adalah sebuah besaran yang mempunyai besar dan arah. Ya, secara geometri kita bisa menggambarkan sebuah faktor dalam sebuah segmen jaris. Di mana panjangnya disebut dengan besar faktor dan arahnya dituliskan sebagai arah faktor. Arah faktor dituliskan dari awal ke akhir faktor atau dari titik awal ke ujung faktor. Dalam istilah bahasa Inggrisnya adalah from its tail to its head. Nah, kita bisa perhatikan bagaimana cara menggambar faktor. Ya, ini dia sebuah faktor yang dituliskan dalam sebuah segmen jaris. Nah, ini kita katakan sebagai titik awal faktor. Dan ini disebut dengan titik ujung faktor. Nah, ini disebut dengan arah faktor. Jadi, menyebutkan faktor itu harus dari titik awal ke titik ujung faktor. Harus jelas arahnya ya. Nah, arahnya seperti itu. Kamu lihat. Dari titik awal ke titik ujung faktor. Nah, ini disebut dengan panjang faktor atau besar faktor. Jadi, jika pada segmen jaris ini kita katakan titik awalnya A dan titik ujung faktornya B, maka kita bisa katakan sebagai faktor AB. Ya, sebagai faktor A, AB. Karena titik awalnya A dan ujungnya adalah B. Jelas sampai sini? Nah, kita lanjutkan. Faktor posisi. Sebuah faktor posisi adalah faktor yang berasal dari titik asal atau 0-0. Jadi, kalau dikatakan faktor posisi harus berasal dari titik awal atau titik asal atau titik originalnya atau originnya. Ya, nah, titik origin itu adalah 0,0. Perhatikan diagram berikut. Ya. Nah, sekarang kita perhatikan ini. Ini adalah kita sebut sebagai faktor A. Ya, dimulai dari titik 0. Ya. Menuju ujung faktor yaitu A. Nah, kita sebut ini sebagai faktor 3, 8. Kenapa disebut 3, 8? Karena X-nya 3, Y-nya 8. Oke. Demikian juga dengan faktor sebagai berikut. Misalkan ini saya katakan faktor B. Ya. Awalnya 0, ujungnya adalah B. Maka kita katakan sebagai faktor B. Nah, untuk faktor A ditulisnya OA, huruf kapital, atau A kecil. Dengan faktor 3, 8. Sedangkan OB, huruf kapital, faktor OB, bisa juga dituliskan sebagai B kecil. Nah, faktornya 96. Ya, artinya 96, 9 ke kanan, 6 ke atas. Jadi, jika kita tuliskan dalam faktor circular, atau rotational vector, atau circular vector, pada gambar di samping bisa dituliskan OA ditambah AB ditambah BO sama dengan 0. Kenapa sama dengan 0? Karena itu memang prinsip dari faktor loop. Jumlah faktor yang mengelilingi faktor dari awal kembali lagi ke awal harus sama dengan 0. Disebut OA karena faktornya dari O ke A. Disebut AB, faktor AB karena arahnya dari A ke B. Sedangkan disebut faktor BO karena arahnya dari B ke O. Sama dengan 0. O, A dituliskan sebagai faktor A. Sedangkan faktor AB kita biarkan. Sedangkan BO kita tuliskan faktor min B. Kenapa dikatakan min B? Karena kalau OB, arahnya dari O ke B disebut dengan faktor B, maka B ke O berarti sebaliknya. Atau ditulis min faktor B. Nah, secara aljabar, akibatnya kita peroleh bahwa AB sama dengan B dikurang A. Jelas seperti ini? Ya, jadi kalau faktor AB sama dengan faktor B dikurang faktor A. Ingat, faktor BO sama dengan min faktor OB. Jelas ya? Oke, sekarang bagaimana faktor R2? Disebut faktor R2 atau ruang 2, disebut juga sebagai faktor 2 dimensi. Kenapa disebut 2 dimensi? Karena terdiri dari X dan Y. Jadi, faktor R2 adalah faktor yang terdiri dari komponen X dan Y. Arah yang horizontal disebut dengan komponen X, boleh kanan, boleh kiri, kanan positif, kiri negatif ya. Dan yang vertikal disebut dengan komponen Y, boleh ke atas, boleh ke bawah. Ke atas positif, ke bawah negatif. Kamu ingat saja, grafik karpesius ya, arahnya bagaimana. Misalkan sebuah faktor dengan komponen X-nya adalah 5, dan komponen Y-nya adalah 7. Maka kita bisa tuliskan dalam komponen faktor 5, 7. Ya. Nah, sekarang kita perhatikan diagramnya. bagaimana menuliskan faktor dengan komponen X-nya 5 dan Y sama dengan 7. Kita lihat sebagai berikut. yang pertama ke kanan adalah 5 langkah sebagai komponen X. Ingat, ke kanan positif. disambung lagi dengan ke atas. Y-nya positif, 7 langkah ke atas. Ya, ingat ke atas positif, ke bawah negatif ya. Dalam hal ini komponen Y-nya positif, 7. Sehingga kita bisa tuliskan faktornya sebagai berikut. Ya, jelas sampai sini. 5, 7. 5 ke kanan, 7 ke atas. Oke, itulah komponen faktornya. 5, 7 dituliskan dalam bentuk matriks atas-bawah ya. 5, 7. 5 itu artinya X, 7 itu artinya Y. Sehingga 5 sebagai komponen X, dan 7 sebagai komponen Y. Lihat ya, sampai sini. Itu disebut dengan faktor R2. Nah, bagaimana cara menuliskan faktor pada ruang 2? Ya, atau sumbu X, Y. Faktor ruang 2 terdiri dari komponen X dan komponen Y. Tadi sudah saya sebutkan. Nah, perhatikan diagramnya kembali. Ya, ini dia faktornya. Nah, representasi dari faktor R2 dituliskan O, A sama dengan A, terdiri dari komponen X dan komponen Y. Sudah sampai sini? Nah, itu dia komponen X dan komponen Y. Nah, itu dia representasi dari faktor ruang 2. Berarti dia hanya mempunyai 2 baris, 1 kolom ya, penulisan matriksnya. Atas-bawah saja. Nah, besar faktor O, A bisa dituliskan sebagai berikut. Besar faktor O, A, ya, ingat, dilambangkan dengan harga mutlak. Akar dari AX kuadrat ditambah AY kuadrat. Atau akar dari komponen X kuadrat ditambah komponen Y kuadrat. Jelas sampai sini? Nah, sehingga berdasarkan faktor yang ada diagram, ya, besar faktor adalah akar dari komponen X kuadrat ditambah komponen Y kuadrat. Maka, besar faktor O, A adalah akar dari 5 kuadrat ditambah 7 kuadrat. Jelas ya? Sehingga besar faktor O, A adalah akar 74 atau 8,60. Jelas sampai sini? Yuk, kita lanjutkan kembali. Bagaimana operasi faktor? Sebenarnya operasi faktor itu sangat mudah, ya. Misalkan kita mempunyai 2 faktor. Yang pertama adalah faktor U, terdiri dari X1, Y1. Dan faktor V, terdiri dari X2 dan Y2 tentunya. Oke, operasi faktor yang pertama adalah faktor penjumlahan. Faktor penjumlahan itu sangat mudah, hanya dijumlakan saja, ya. Faktor penjumlahan disebut juga dengan faktor berkelanjutan. Artinya, faktor pertama akan dilanjutkan dengan faktor kedua dengan proses penjumlahan. Jadi, faktor U ditambah faktor V sama dengan X1, Y1 ditambah X2, Y2 menghasilkan X1 ditambah X2, Y1, Y2. Yang kedua adalah faktor pengurangan. Kalau faktor penjumlahan berarti dijumlahkan setiap elemen faktornya, maka faktor pengurangan ya dikurangkan pada setiap elemen faktornya. Ya, jadi sebenarnya faktor pengurangan sama saja dengan faktor pengurangan, tetapi hanya menambahkan tanda minus menggantikan pada operasi jumlah. Katatan buat kita adalah faktor min A atau min A faktor, artinya lawan dari faktor A. Demikian juga dengan faktor min B, sama dengan lawan dari faktor B. Ya, jadi dia saling berlawanan. Jadi, U min V sama saja U ditambah min V. Ya, jadi X1, Y1 ditambah min X0, Y2 sebenarnya. Jadi, sama saja X1 kurang X2, Y1 dikurang Y2. Yang ketiga adalah perkalian dengan skalar atau konstantar, kita sebut sebagai faktor K. K kali faktor U sama dengan 6 K dikali X1, Y1 sehingga menghasilkan faktor KX1 kali Y1. Yang ketiga adalah metode segitiga atau metode berkelanjutan. Jadi, sambung menyambung. Perhatikan kita mempunyai dua faktor sebagai berikut. Ya, ini adalah faktor yang pertama dengan faktor komponennya 7, 4. Dan ini adalah faktor yang kedua dengan komponen faktor min 5, 8. Oke, dengan operasi faktor, kalau kita jumlahkan sehingga menjadi 7 tambah min 5, 4 ditambah 8. Hasilnya 2, 12. Itulah adalah faktor penjumlahan. Pada diagram kita bisa tuliskan atau gambar sebagai berikut. Ingat, metode segitiga atau metode berkelanjutan pada penjumlahan faktor. Kita perhatikan A ditambah B. Ini adalah faktor A. Karena dikatakan metode segitiga, maka kita lanjutkan dari ujung faktor A. Perhatikan. Ya. Lalu kita gambarkan resultannya dari titik awal ke ujung faktor yang kedua. Perhatikan. Last, itu adalah faktor metode segitiga. Bagaimana dengan faktor pengurangannya? Ingat, min B sama saja tambah min B. Betul ya. A min B sama dengan A ditambah min B. Ingat, faktor min B sama dengan lawan dari faktor B. Berarti arahnya berlawanan. Yuk, kita lihat penggambarannya dengan metode segitiga. Hasil dari A min B adalah 12 min 4. Betul ya. Sekarang kita gambar. Kita lihat, perhatikan gambarnya sebagai berikut. Ini adalah faktor A, 74. Ini dia gambarnya. Lalu dilanjutkan dengan min B. B-nya adalah min 58. Perhatikan faktor 58 yang warna hijau ke arah kiri. Atas. Maka lawannya menjadi ke bawah. Perhatikan. Ya, jadi lawannya ya. Gini. Sehingga hasil faktornya adalah menghubungkan titik awal ke ujung faktor yang kedua. Jelas sampai sini. Ini adalah metode segitiga atau metode berkelanjutan, sambung-menyambung. Sekarang kita masuk dengan metode jajaran genjang. Metode jajaran genjang disebut dengan metode satu titik tangkap. Kita perhatikan. Faktor pertama adalah yang ini. Warna ungu, yaitu 74. Dan ini adalah faktor yang kedua yang berwarna hijau. Yaitu min 58. Penjumlahan faktor dengan metode jajaran genjang artinya metode satu titik tangkap. Jika kita jumlakan A ditambah B, maka hasilnya adalah 2.12. Sekarang coba kita gambarkan A ditambah B dengan metode jajaran genjang. Ingat, jajaran genjang metode satu titik tangkap. Artinya dimulai dari titik yang sama. Sisakan ini adalah faktor A. Karena dengan metode jajaran genjang, kita harus menggambarkan faktor B dari titik awal, faktor A. Harus dari titik awal yang sama. Perhatikan. Iya. Dari titik tangkap yang sama. Karena disebut dengan metode jajaran genjang, kita hanya meng-copy-paste kedua faktor ini. Perhatikan. Ya, A di-copy, B juga di-copy. Nah, resultan faktornya harus dari titik awal. Iya. Jelas. Nah, sekarang kita faktor pengurangan A min B. Seperti yang saya sebutkan, A min B artinya A ditambah min B. Min B adalah lawan dari faktor B. Ya, lawannya yang arahnya saja, cuma besarnya sama. A min B sama dengan 7 min min 5, 4 dikurang 8, sama dengan 12 min 4. Ya, ingat kata tanya, seperti yang tadi saya sebutkan, bahwa faktor min A adalah lawan dari faktor A. Faktor min B adalah lawan dari faktor B. Sehingga dalam diagram kalau kita gambar sebagai berikut. Dengan metode jajaran genjang atau status ditangkap. Ini adalah faktor A, berarti ini adalah faktor B. Ingat, ini adalah faktor min B, maksud saya. Min B adalah lawan dari faktor B. Penggambaran di copy paste. Lalu kita buat resultan dari titik tangkap awal yang pertama tadi. Inilah A min B. Sekarang perkalian pada faktor. Perkalian dengan konstanta. Ya, yang pertama adalah perkalian dengan konstanta. Tadi sudah saya simpung sedikit. Secara geometri, perkalian suatu faktor dengan suatu skalar atau konstanta, didefinisikan sebagai berikut. Ka dikali faktor AB sama dengan Ka, Ka, B. Jadi ya, gampang ya. Hanya memasukkan K-nya saja ke dalam masing-masing komponen. Contoh sebagai berikut. 2 dikali faktor 3, 4. Berarti faktor 2 kali 3, 2 kali 4. Berarti kita peroleh faktor 6, 8. Nah, berdasarkan geometri atau gambar, kita bisa tuliskan apa yang dimaksud dengan 2 kali faktor 3, 4. Nah, kalau ini kita tuliskan sebagai faktor 3, 4. Faktor A dengan komponen 3, 4. Maka kalau kita kali 2 menjadi seperti ini. Ya, berarti 2 kali faktor yang pertama. Sehingga kita dapatkan 6, 8. Oke, perkalian pada faktor yang kedua. Itu perkalian 2 faktor tanpa sudut. Kita perhatikan. Didefinisikan sebagai berikut. Misalkan ini faktor U, U1, U2, U3. Ya, komponennya yang X, Y, Z. Karena U3 itu disebut komponen Z. Lalu ini faktor V, berarti V1, V2, V3. Sehingga perkalian faktor tanpa sudut. Hasilnya adalah seperti berikut. Baris pertama dengan baris pertama. Baris kedua dengan baris kedua. Baris ketiga dengan baris ketiga. Begitu prinsipnya, ya. Jadi perkaliannya lurus-lurus saja. Maksudnya sama sini, ya. Misalkan kita punya contoh sebagai berikut. Saya punya faktor U, 3, 0, min 2. Dan faktor V, 7, min 1, 6. Jadi kalau saya kalikan menjadi seperti berikut. 3 kali 7, 0 kali min 1, min 2 kali 6. Mudah, ya. Jadi jawabannya 9. Mengerti sama sini? Bagaimana perkalian dot vektor tanpa sudut? Yang ketiga adalah perkalian dot vektor, yaitu dengan sudut. Perkalian dot vektor yang diapin oleh sudut didefinisikan sebagai berikut. Misalkan ini vektor A, dan ini sebagai vektor B. Diapin dengan sebuah sudut teta antara A dan B. Sehingga A dot B sama dengan besar vektor A dikali besar vektor B dikali plus teta. Ingat tadi A dot B kan sudah kita pelajarnya di... Pada sebelumnya. A dot B menghasilkan skalar, ya. Jadi A dot B sama dengan besar vektor A dikali besar vektor B dikali plus teta. Contoh. Jika besar vektor A adalah 10, besar vektor B adalah 6, dan sudut yang dibentuk kedua vektor 30 derajat, maka A dot B sama dengan berapa? Jawab, yuk. A dot B sama dengan besar vektor A dikali besar vektor B dikali plus teta. Sehingga dengan memasukkan data-data yang ada, berarti 10 kali 6 kali plus 30. Sehingga kita peroleh, 10 kali 6 kali setengah akar 3, hasilnya 30 akar 3. Mudah ya? Oke, saya harap matahari ini kamu bisa pahami dengan baik. Saatnya kita berlatih. -ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba bong. Terima kasih telah menonton